Intro Penggawa tim nasional Indonesia U23 Mark Klopp kecewa squad Garuda muda dikalahkan pohang Steelers dengan skor 0-2 di laga uji coba yang berlangsung di Korea Selatan. Meski begitu, Klopp yang merupakan pemain senior di squad tersebut tetap merasa ada hal positif yang bisa dipetik dari kekalahan itu. Klopp merasa ada banyak pengalaman berharga yang bisa dijadikan pelajaran oleh para pemain muda Indonesia. Jadi, ia berharap kekalahan dari pohang tak membuat mental para pemain jatuh. Bermain di Stilyard Stadium Korea Selatan pada Sabtu 23 April 2022, Mark Klopp dan kawan-kawan sebenarnya bermain sama kuat di babak pertama. Namun, kelengahan membuat mereka akhirnya kebobolan di akhir babak kedua. Pertahanan yang dikawal Fahruddin Arianto dan Rizky Rido harus kocar kacit, hingga akhirnya kebobolan pada menit 82 dan 89. Ini merupakan kekalahan perdana Mark bersama tim nasional Indonesia U23. Mereflesikan hasil pertandingan, Mark mengatakan kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi tim nasional Indonesia U23. Komentar itu dilontarkan oleh Mark dalam akun Instagram pribadinya, Edmar Klopp usai pertandingan. Pertandingan yang sulit melawan lawan yang hebat. Pengalaman yang baik bagi kita semua untuk belajar dan membangun. Kata Klopp dilansir dari akun Instagram pribadinya, Senin 25 April 2022. Sebelumnya, pemain keturunan Belanda itu berhasil mengantar tim nasional Indonesia U23 menang di laga uji coba pertama atas Andung Science College Part 2. Dua hasil yang kontras ini tentu bisa menjadi evaluasi besar pasukan Sintayong dalam memusatkan latihan di Korea Selatan. Sintayong mengakui tim nasional Indonesia U23 masih banyak kekurangan. Untuk itulah, latihan terus dikenjot agar para pemain semakin matang sebelum turun di SEA Games 2021. Selanjutnya, Mark Klopp masih akan menjalani satu laga uji coba lagi. Laga uji coba terakhir di Korea Selatan itu melawan Dechon Hana Chitinzen pada Rabu 27 April 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!